Kebanyakan bintang tamu yang kita undang nih jawabannya bisa jadi musisi pada ngasih semangat tapi ini pandangan berbeda nih menarik nih makanya gak apa-apa Gue kayaknya kemana tegang gue jadi ngeliatin oh ini kayaknya terlalu serius sih Gue gak bisa liat sosok bapak gue karena gue gak kenal Ibu gue adalah seorang pekerja Gue melihat dia adalah seorang pekerja yang yang sangat bertanggung jawab untuk mau membesarkan anaknya Ini kamu tuh ini loh ini prinsip kamu Ini bucandaan Jadi sebenernya ini prinsip yang gue bikin tapi ini karena berdasarkan dia banget Alright welcome back to Jam Passion apa kabar semuanya ya semoga sehat selalu happy selalu udah lama kita gak bikin konten cuy jalur musiknya Lumayan iya karena you know lah PSBB dan segala macem ya Pada episode kali ini gue sudah kedatangan bintang tamu yang menurut gue beyond juga nih secara musikalitas Setuju gak kalau gue bilang beyond? Enggak Kayaknya kalau ngomong setuju kayak Narsis banget ya Ya mereka adalah Hondo Ada Ceverina ada juga Kamga Apa kabar semua Baik-baik sehat Kan lu manggil kita Kamga Cervo Kita manggil lu apa enakan Geng? Ageng aja Apapun lah Bebas lah Akang juga boleh Akang Oke Iya Ya kesibukan selama ini ngapain selama pandemi? Bikin lagu Bikin lagu ya Karena maksudnya Jaga-jaga aja siapa tau udah balik lagi kita udah punya materi baru gitu Maksudnya dunia permusikan udah balik lagi kita udah punya materi baru Terus juga kan selain sama Hondo kita kan sama dekat kan Yang bertiga sama Tata Juga harus rilis karena sudah lama banget enggak ada rilisan baru sampai ditanya ini dekatnya mana nih bubar kah gitu Sempet ada gitu bubar atau segala macem Enggak kok emang cuman belum bikin aja lagi Makanya kalau untuk musik ada dua rilisan itu Kamu kegiatan lain sendiri? Kalau sendiri sih maksudnya di luar musik yang sendiri ya Emang masih musik juga tapi gue lumayan banyak kegiatan sebagai vocal director Malah di masa pandemi ini ya jadi kayak makin banyak karena mungkin banyak yang rekaman juga gitu Banyak yang nyimpen materi juga buat kalau misalkan manggung udah banyak Udah nyiapin peluru ya Iya bener itu Eh tapi berarti dekat tuh masih ya Masih? Masih banget Kita lagi ngerjain buat EP kita yang paling baru Mudah-mudahan rilis di gak lama-lama lagi lah Amin 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 Nah kalau dekat itu liriknya kebanyakan isinya amarah gitu ya Terus kalau hondo kan liriknya lebih kerasa bersyukur gitu ya Perbedaan selain itu apa antara dekat dan hondo? Apa ya yang paling signifikan? Sebenernya kalau ceritanya sih kayak misalkan kalau dekat pasti harus berdasarkan cerita bertiga Harus dialamin tata, dialamin kamu kan dialamin gue gitu Kita pengen gitu makanya kan secara kita berdua ada relasi selain rekan kerja Makanya kenapa bikin hondo gitu Karena kan pasti ada cerita yang punya kita berdua Makanya kalau itu dipaksakan ke dekat gak fair menurut kita Jadi akhirnya dibikin lo hondo untuk cerita kita berdua Kenapa akhirnya nuansanya jadi berbeda dalam segi mood lirik gitu ya Apakah ini disengaja atau tidak Kita awalnya gak ngerasa gitu Kita bener-bener malah gak sadar gitu Oh ternyata kok dekat marah-marah banget tuh setelah didengerin Kok ternyata hondo albumnya jadinya Lagunya banyak acceptance-nya gitu Banyak penerimaan It's okay Atau ayo usaha terus mungkin besok harinya akan lebih baik Banyak hal-hal yang kayak gitu yang mana kita tidak konsepkan dari awal seperti itu Tapi ternyata ya mungkin karena cerita orang perjalanannya Kondisinya mungkin beda-beda Jadi akhirnya ketika itu ketuang di lagu-lagu yang jadi Dan ini hondo lebih personal kalian berdua lah ya Nah album The Hike to Camadella kan Your first album ya Hondo's first album Rilis di tahun 2020 Betul? Nah katanya juga di album itu berisi tentang Kisah perjalanan karir kalian berdua Sebetulnya perjalanan karir kalian berdua tuh kayak gimana sih Dari awal bermusik ya Kamga dulu mungkin ya Awal bermusik sampe akhirnya bisa Ke hondo Gue awal bermusik itu self defense mechanism Jadi gue besar di Bogor Gue satu-satunya orang keturunan Afrika di Bogor yang gue kenal di masa itu ya Terus itu kan gue SD itu tahun 90an gitu Jadi ya belum ada yang kebiasa ngeliat orang yang saya hitung gue di sekolah gitu Jadi ya dibully lah gitu kan Tapi gue maksudnya gue juga gak terlalu ngambil pusing juga Tapi gue terbiasa orang gak melihat gue Se-di luar dari Oh ini yang hitam disana hitam gitu Maksudnya di luar itu Jadi gue agak rendah diri segala macem Sebetulan gue juga gagap dulu Jadi kayak banyak rasa minder lah gitu Sampai akhirnya kelas 5 SD ada lomba nyanyi di sekolah gue Terus gak ada yang mau ikutan Akhirnya guru maksa gue ikutan nih Anak culun kan gitu Udah lo dipaksa Ternyata pas gue ikut lemah nyanyi gue juara satu Ternyata gue bisa nyanyi gitu Dan pas gue bisa nyanyi Orang-orang yang liat gue beda gitu Awalnya orang liat gue Wah nih si hitam Sekarang aku si hitam yang bisa nyanyi gitu Jadi kayak ada kayak Status lah Iya statusnya naik Dan sejak itu gue kayak Wah kayaknya gue bisa gunakan nih nyanyi gue Untuk bikin gue seratnya naik Jadi akhirnya setelah gue bisa nyanyi Akhirnya yang tukang bully Nyari orang yang bisa dibully yang lain Pindahnya Gue naik pangkat gitu kan Terus yaudah Tapi ternyata pas gue udah mulai sering nyanyi Ternyata gue emang suka banget Akhirnya gue bilang sama nyokap gue Gue kan tinggal di Bogor Terus kayak tempat les nyanyi di Bogor tuh sedikit banget Dan yang bagus-bagus di Jakarta Akhirnya gue bilang sama nyokap gue Mam ajarin kamu naik bus Jakarta-Bogor Supaya gue bisa les nyanyi Karena gue pengen ngeliat orang-orang yang nyanyi lebih bagus dari gue Itu SD dong SD kelas 6 Lu minta ajarin naik bus dari Bogor ke Jakarta SD kelas 6 Gokil Terus udah akhirnya itu gue lakuin lah sampai kelas 1 SMA Pas kelas 1 SMA Kebetulan waktu itu ada manajernya tangga Lagi mau bikin kelompok vokal Nyari di tempat-tempat les musik gitu Dapet gue waktu itu dibina seni suara Dapet chef di Oti Jamalus Oti Jamalus Udah akhirnya kita digabungin tahun 2005 Chef masuk 2007 Bikin tangga udah gitu Terus abis itu tangga nya jalan lama Terus ternyata Karena Biasanya kan kalo lu udah Sebenernya kan cita-cita gue udah kesampaian berarti Maksudnya kayak gue pengen jadi penyanyi Umur 17 tahun lagu gue diputar di radio pas gue lagi masih kelas 3 SMA gitu Maksudnya itu kan kayak Keluar dari tangga dan bikin band namanya dekat Dimana kita bisa Nulis apapun yang kita mau Buat musik apapun yang kita mau Udah jalan terus sampe akhirnya Kita Dekat udah jalan kayak 5 tahunan Dan kita ngerasa kayak emang Ada satu tembok Maksudnya itu Kayak ada tipe-tipe cerita dan tipe-tipe lagu yang kita ngerasa Kayak ini udah gak cocok Ketika kita masukin ke dekat Kita gak mau jeperdas airnya dekat Jadi kayak band gak jelas musiknya apa gitu Akhirnya kita pikir yaudah deh Mending kita coba bikin satu lagi Gue sama Chef doang kita ngomong sama Tata Tata nya fine Akhirnya udah Jadi kayak sekarang setiap kita lagi bikin lagu Udah langsung ke peta gitu Oh ini bikin lagu dari awal Oh ini dekat nih Bikin lagu dari awal Oh ini hondo nih gitu Akhirnya kita lagi jalanin sedua band ini Bareng Kalo lo Chef? Gue itu bernyanyi adalah hobi gitu Karena bokap itu musik banget dulu lah Oke Jadi gue itu hobi Cuman Memang berbeda banget sama Kamga Kalo Kamga kan Dia mengetahui bahwa Bernyanyi itu banyak membantu dia Di kehidupan Iya Masa kecilnya Kalo gue bener-bener cuma anak gereja Yang punya paduan Ya maksudnya pasti ikut Nyanyi di gereja Paduan suara Di sekolah pun juga paduan suara Gitu-gitu aja Gak pernah punya band Kalo dia kan perjalanan bandnya banyak Sebelum Akhirnya masuk ke industri Kalo gue bener-bener gak punya band Nyanyi cuma gitu doang Dan tiba-tiba 2007 langsung masuk ke industri Yaitu tangga waktu itu Oke Yang mana Setelah sekarang gue trackback gitu ya Di sekarang gue ngeliat masa itu Emang gue belum siap Mentally dan Skilly 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 Skill dan mental gue belum siap ternyata Saat itu Pas udah di tangga nih ya Pas udah di tangga Oke Ya jelas lah gue bener-bener gak ada basic apapun di industri Skillnya pun juga Gue tidak yang belajar terus gitu loh Cuman bener-bener gue suka Celine Dion Gue bernyanyi Cuman gitu-gitu doang Dan gue masuk yang mana Di industri itu pasti banyak tuntutan dong Iya Dan di saat itu Gue menggantikan seseorang di tangga Yang mana dia didengkota di tangga Lu bayangin ya Berasa sih panik-paniknya dan gimana gitu ya Gue nol gitu ya Terus gue masuk industri Yang mana ngegantiin si direngkota ini gitu Jadi Tahun-tahun gue masuk di tangga itu Lebih ke Nyikat gue banget Nyikat as in Confidence gue abis Karena kan gue dapet feedback yang buruk banget Yang mana juga Emang karena emang gue belum siap gitu Feedbacknya buruk dari semuanya Dari internal maupun dari eksternal Bikin Confidence gue parah Tetapi Memang Untungnya di gue Gue tuh fighter Caelah Ini kayak mau jadi diri sendiri Jadi Di satu sisi Gue Gue buktiin Gue bisa lebih baik Tapi di satu sisi Confidence gue hancur Gitu Seiring berjalan 2007 2008 2009 2010 Di 2010 Gue kayak mulai menemukan Oh gue tuh kayak gimana sih Gitu Jadi akhirnya gue tidak terlalu mendengarkan Yang jelek-jelek semuanya gitu Nggak Sampai akhirnya 2011 Gue udah mulai Punya gaya nyanyi Maksudnya gue ngerasa gue secure sama gini 2012 Gue bisa mulai berteman dengan Jadi di tangga itu Kita lah rekan kerja Kita tidak berteman Gitu Baru bisa Baru bisa Ngobrol Bener-bener kayak Ada pribadi yang masuk Nonton konser bareng lah Gitu-gitu 2010 Masih 2010 2011 Kita udah mulai bisa ngobrol Segala macem Gitu Akhirnya 2012 Selesai tangga itu Di 2014 Bikin dekat Gue udah sejarah diri gue Gitu Karena kenapa? Karena gue bisa bikin lagu yang Sesuai dengan cara nyanyi gue gimana Musiknya juga gue bisa Bisa menyesuaikan Walaupun mungkin Gue belum menulis 100% lagunya ya Gitu Karena emang gue dari 0 Dan gue harus proses untuk itu Gitu Tapi Kayak udah 70% tuh Rasa nyamannya udah mulai ada Apakah confidence-nya balik? Itu kan pertanyaannya Belum 100% Dan mungkin Menurut gue Damagenya mungkin gak bisa balik ya Mungkin gitu Emang ya udah Udah damage aja gitu Cuman Paling gak Gue bisa lebih mensyukuri Hal-hal lain yang gue punya Nih Sebelum kalian bikin album Ada single 30 kan? Ya Nah itu kan bercerita tentang Perasaan Dan evaluasi Masa muda gitu ya Emang di masa muda kalian tuh Apa yang terjadi Sampai akhirnya 30 ini harus Harus jadi karya kalian Dan Pernah gak sih Kalian tuh ngerasa Berada di titik terendah Gitu ya Di masa muda Dan apa yang menjadi turning point Kalian Kam gak dulu? Gue Gue berharap ketika gue ngomong gini Orang gak nganggep Eh Gak sih Iya bener Gue berharap orang tidak menganggap gue Kayak orang yang tidak bersyukur Tapi kalo lo nganggep gue gitu juga Gak apa-apa ya Karena lo punya haknya Menurut gue Punya hak untuk menjudge kok Iya Menurut gue Masa muda gue gagal Kayak Kayak terlepas dari mungkin orang Tau gue sebagai Kayak oh iya Tapi lo kan tangga dulu Maksudnya lo kan terkenal dulu Segala macem Iya Iya Tapi gue gak mau itu Kayak Apa namanya Gue anak yang Selamet gara-gara musik Waktu gue kecil Dan pengen bermusik sesuai Hati gue Gitu Gue udah nulis lagu dari kelas 1 SMP kali Gitu Terus Dan ketika akhirnya gue dapet kesempatannya Dan gue dapet anginnya gitu kasarnya Angin Luck Lagi meniup ke gue Untuk akhirnya orang bisa Mengenal gue lewat suara gue Dan mungkin menyukai lagu-lagu yang gue nyanyikan Iya Yang mereka Sukain itu bukan kangga Karena Gue gak Gue gak gitu Maksudnya kayak nyanyi gue gak gitu Liriknya Ketika gue mau tulis gak gitu Musik yang mau gue bawain gak gitu Jadi itu bukan gue Kayak kasarnya Kan ada orang yang cukup beruntung ya Kayak Ketika lo lagi terkenal Itu ketika lo lagi jadi lo Ketika lo lagi menemukan diri lo Jadi kayak Ketika orang liat lo kayak Oh iya Dia emang gini Kayak ketika lo liat Wah atau mungkin Gue Siapa ya yang kira-kira Kayak jadi diri sendiri Mungkin kalo gue ngeliatnya Kayak gue liat diplo gitu ya Kayak Gue cukup yakin Ketika gue ketemu diplo aslinya Itu kayak diplo di Instagram Kayak diplo di musik Yang bener-bener kayak Orangnya kayak gitu gitu Udah gitu What you see is what you get Dan menurut gue Kayak Cukup banyak musisi-musisi yang Ngelewati karir seperti itu gitu Atau mungkin kalo di Indonesia Mungkin kayak Jason Ranti gitu Kayak lo denger musiknya Dan lo ketemu orangnya Pasti kayak gitu Sama gitu ya Tapi ketika angin tuh lagi nyiup ke gue Kebetulan gue lagi gak gitu Kayak semua hal yang gue ingin lakukan Ketika angin tuh sedang bertiup Tidak diberikan ke gue Jadi akhirnya gue berusaha buat Merestart karir di usia 26 tahun Dan ketika gue merestart karir di usia 26 tahun bersama dekat Gue bisa bilang dekat itu adalah band yang gagal gitu Karena mungkin ekspektasi kita adalah Ya kita punya satu goal lah gitu Untuk kita sampe Ketika kita lagi ngeband dekat Dan itu kita gak sampe gitu Sampai di tahun ke tujuh sekarang ya Sampai di tahun ke tujuh Sampai di tahun ke tujuh kita Kayak mungkin Bayangan kita terhadap band ini Harusnya titiknya ada dimana tuh Masih belum sampe gitu Masih belum sampe Tapi Di titik kegagalan itu pun Gue masih bahagia Karena at least Walaupun gagal Gue gagal sebagai gue Karena ternyata Ketika gue rasain sukses sebagai Bukan gue yang gagal sebagai gue Gue masih nikmatin gagal sebagai gue sih At least gitu Jadi Makanya ketika akhirnya kita bikin hondo Terus Chef nulis 30 Dia ngajak gue nulis bareng Lagu itu Dan gue kayak langsung Iya ya Kayak Terlepas dari apapun yang orang bayangkan terhadap gue Gue merasa Usia 20 sampai usia 30 gue Gue gak apa-ngapain gitu Gue Gue ngebuang banyak banget hal Dan gue berharap Hal tersebut berubah ketika gue jalanin 30 sampai 40 gue Kalau misalnya gue dikasih umur ya gitu Kayak 30 sampai 40 gue Semoga gue tidak melewati Masa dimana gue Ngelewatin usia 20 sampai 30 Dan Dan halnya ini kayak Cukup gilanya ya Itu sampe kayak Gue Kayak ada repressed memory gitu Jadi kayak Misalkan nih Kalau kita pernah ketemu Di jaman gue tangga gitu Kayak tahun 2007 gitu Gue gak akan inget lo Karena gue gak inget Gue manggung dimana Gue gak inget gue ngapain Gue gak inget gue kerja sama siapa Kayak ada repressed memory Karena mungkin gue Autopilot kali ya gitu Kayak misalkan Ini baru banget kejadian kemarin Gue ketemu kemarin gitu Kerja bareng sama salah satu Apa namanya Bagian dari produksinya tangga Waktu pas awal-awal gitu Eh bahkan gak awal-awal Itu kayak udah Ya 4 tahun terakhir lah gitu 4 tahun terakhir Jalan sama dia Terus kita ngobrol-ngobrol kan Catching up kan gitu Oh ya gini Terus dia kayak Ingat gak pas kita main disini Gini-gini terus kita gini Enggak Lu gak inget sama sekali Gila ya dulu tuh kita manggung Terus sering bawa segala macem Enggak Gue gak inget apa-apa Dan disitu gue yang kayak Iya gila ya repressed ya Gue segitu gak bahagianya Sampai gak ada yang gue inget sama sekali gitu Jadi kayak Sekali lagi ketika ada orang Nyamperin gue Terus bilang gila Tapi lu harus bersyukur lu dulu ini Segala macem blablabla Mungkin deep down inside Gue ada rasa syukur ya Mungkin gitu Tapi memang gue gak bisa bohong Kalau gue gak Gue gak nikmatin gitu Jadi kalau misal lu Kalau lu merasa lu ada di Sepatu gue Dan lu akan Jauh lebih bersyukur daripada gue Good then Tapi kebetulan Di kasus gue Gue gak ngerasain itu Makanya pas kita nulis terti Kayak Gampang aja lah Lagi-lagi perjalanan orang Beda-beda kan Iya Tapi gue baru tau nih Fakta baru nih Menarik nih Iya Emang kalau diomongin kayak gini Pasti kayak gak percaya Masa sih gitu Kayak gitu Tapi ya emang Emang gitu Tapi waktu itu ya Lu emang harus menjalani hal itu kan Iya Iya Terus yang menjadi turning point lu ketika itu Di usia 26 ya Iya Ketika 26 Dan itu pun Gue sih ngerasa Gue sama Tata Kalau kita berdua doang Kita gak punya bijinya Maksudnya kayak Oke Kayak dari kita bertiga yang laki-laki itu dia sebenernya Karena dia yang bener-bener dari awal kayak Gue gak mau Gue gak mau Gue udah gak bisa Gue mau keluar Dan kalau misalkan Lo berdua Maksudnya Dan gue keluar sendiri Jadi kayak gue gak ngajak-ngajak lo Gitu Dan dia bahkan waktu itu mau keluar Kayak ya gue keluar Gue mau kerja kantoran aja gitu Bahkan dia udah kayak Musik gue gak deh Sampai akhirnya gue bilang yaudah gimana kalau Kita bertiga keluar Tapi kita bikin baru Terus dia kayak Oh yaudah ayo Yaudah kita Mutusin buat Nyemplung lah gitu Anak umur 26 tahun Parah nyemplung banget Yang Tau industri kayak gimana Padahal gak tau sama sekali Karena diurusin dari umur 17 tahun sama Lembaga besar ya gitu Jadi Pas nyemplung kayak Wah ternyata bedanya sama yang kita bayangin Eh tapi menurut lo susah gak sih Jadi musisi? Oke Lo harus lebih Spesifik Spesifik lagi Maksud dari pertanyaan lo Let's say Untuk karir deh Atau Iya untuk karir Berkarir As a musician Oke Sekarang gue mau kasih lu gambaran ya Betapa susahnya berkarir dengan musik ya Susah nih berarti Betapa susahnya katanya Gue mau kasih gambaran nih Oke Lu tau Indonesian Idol Yes Indonesian Idol ya Indonesian Idol tuh yang ngikut Lu gak tau lah ratusan ribu Dari Indonesia Semuanya Iya Iya Sampai ada kepilih nih satu nih Pemenang nih Iya Yang Secara Nama Sukses lah gitu Misalkan gitu ya Sukses Indonesian Idol ada nih hampir setiap tahun Ini udah gak tau nih ke-12 atau ke-13 ya Habit Oke Lebih mungkin udah Juaranya siapa yang lo inget Pasti ada lah Regina Oke Regina Oke Siapa lagi yang lo inget Yang lo ngerasa masih aktif di musik gitu Di musik ya Di skena tuh namanya masih Kayak Oh iya dia nih Judika gak Eh Judika yang menang Judika gue sih Almarhum ya Judika gak menang Tapi Judika salah satu yang Yang kita selalu inget namanya gitu Iya Coba lagi Susah sih Itu Nah sekarang lo bayangin nih Itu Indonesian Idol Yang kasarnya Ketika lo juara Lo guaranteed Satu Indonesia tau Dan guaranteed At least satu lagu Lo yang keluar setelah itu Satu Indonesia tau Iya Jadi kalo lo ngejuara Indonesian Idol Lo bisa Karir lo mati dalam satu tahun atau dua tahun Gimana lo yang anak band Dari mana Dari mana Dari mana Bikin CD sendiri Jualan Sampai akhir lo bisa ada di satu titik gitu Kayak kasarnya Banyak band di Indonesia yang punya sukses story gitu Kayak Misalkan Siapa ya band yang sampai sekarang masih terus Noah lah Iya Iya tapi Noah musika Maksudnya kayak Yang lebih Misalnya nih Misalnya kayak Malikin Desentials Misalkan Oh Non major label ya Oh Non major label Ini Apa namanya Malikin Desentials Mereka band Cafe Bikin album satu Dari tahun 2005 Terus Apa Akhirnya namanya masih ada sampai sekarang Masih ada di Skenan nih sampai sekarang Iya Dan sejak Malikin Desentials ada Gue gak tahu ada berapa puluh band Jakarta Selatan yang berusaha buat ngikutin Jalannya Malikin Desentials Dan Malikin Desentials masih ada satu Iya Jadi kayak Kayak kadang orang tuh suka ngeliat musik tuh gitu Wah gila ya sukses ya Misalnya kayak Misalnya kayak Pamungkas ya Wah gila ya sukses kayak Pamungkas Pengen deh Jadi 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 Vokalis Indie Gak gabung sama label Itu sukses kayak Pamungkas Iya menurut lo Soloist Indie ada berapa banyak Didi kita gitu Iya dan kalau misalkan mau di trackback Pamungkas tuh start dari apa? Start dari SD Iya Itu gak ada yang tahu kan Pokoknya orang lihat Pamungkas tuh gede banget sekarang Tapi enggak Ini anak start dari SD Dia ikut band kakak-kakaknya Yang mana dari SD Dia udah tahu Dia mau homeschooling Dia pengen fokus di musik Udah segitu anaknya Iya Dari SD itu ya Dan akhirnya dapet gitu Dan akhirnya dapet di usia dia sekarang ya Di usia sekarang Lu coba hitung tuh Berapa? Berapa puluh tahun ya Iya Dia sempet kerja Dia sempet kerja kantoran Gitu Dan akhirnya dia mencoba di musik Dan anginnya pas banget nih semuanya Dia mau musik lagi Anginnya bertiuk Musiknya bagus Lucknya bagus juga Iya Luck yang dia push bertahun-tahun Akhirnya jebol gitu Akhirnya jebol Jadi kayak mungkin Kalau gue berusaha buat ngejawab pertanyaan lu Menurut gua Memilih seni sebagai pekerjaan Itu adalah hal bodoh Tapi permasalahannya adalah Kalau lu ngobrol sama orang-orang yang berkesenian Dan serius berkesenian ya gitu Mereka tetep akan ngelakuin kenapa? Karena itu bukan hal yang mereka bisa stop Kayak Kalo misalkan gue mau Gue sih gak mau jadi penyanyi Gue mau jadi bisnismen gitu Punya rumah banyak gitu Itu yang gue mau gitu Tapi gue gak bisa stop nyanyi Ini bukan hal yang Ini bukan mata pencarian Ini hal yang kebetulan jadi mata pencarian Ini mungkin kayak Gue gak tau apakah ini gift Atau ini perseverance Gue juga gak tau Tapi ini adalah satu Kasarnya kayak satu hal yang dikasih nih Sama mungkin Tuhan gitu ya Ke lo Dan lo gak bisa stop lakuin Dan kebetulan ketika lo gak stop lakuin Lo dapet uang Udah itu aja By the way nih ya Seandainya nih Album yang hondo rilis Atau mungkin yang akan dirilis Tidak sukses Ya Oke Tidak sukses Oke Kira-kira kalian akan ngapain Oke Kalo gue Pertanyaan gue Malah gue lebih tertarik Seandainya album kalian rilis Sukses Kalian gak ngapain Karena kalo gak sukses Kita udah biasa gitu Emang Kita kapan sukses sih gitu loh Gak ngapain Gak ngapa-ngapain Nih kita bakal terus keluar lagu Karena ya Ini hal yang kita udah terbiasa Lo tau tadi Tadi tuh ada hal yang lo omongin Tadi lo sempat ngomong gini Lo bilang Musisi Yang kalo nyemplum 100% Berarti susah lah gitu ya kasarnya Musisi yang dateng dari ketidakmapanan Kalo bikin lagu Pasti ada Matchingnya gak tau apa Itu gue setuju banget Bener gitu Gue merasa Kalo hidup lu udah nyaman Pasti lu kalah bikin lagu sama orang yang hidupnya tidak nyaman gitu Tapi Tapi Ada kalimat kedua lagi yang lebih penting Tapi permasalahannya Ketika ada orang nyamperin lu kayak Gila lagu lu bagus banget ya Itu gak bikin lu kaya Jadi kayak Kadang tuh Gue suka ngerasa kayak orang kayak Oke nih gue pengen banget bikin lagu yang bisa menyentuh orang banyak gitu Misalnya bisa menyentuh orang banyak Oh ya segala macam blablabla Tapi nyentuh orang banyak tuh gak punya guarantee Lu sukses gitu Lu bisa aja jadi artis yang kayak Orang-orang kagum sama lu gitu Karena lu misalnya nyanyi bagus banget lu main gitarnya bagus banget Tapi gak terkenal Dan orang-orang kayak Gila lu harus liat dia Dia underrated men Ada kata-kata gitu kan Dia tuh underrated segala macam blablabla Iya tapi pujian tuh gak bikin lu dapet uang Secara imaterial gitu Iya Tapi secara material tidak Secara hati cukup lah gitu Tapi lu gak Lu gak sukses gara-gara itu Makanya lu kadang suka Merasakan kayak Lagu-lagu yang biasanya sukses Biasanya ya sekali lagi Lagu-lagu yang biasanya sukses adalah lagu yang biasa aja Kayak kasarnya misalkan kayak Misalkan kayak Misalkan kayak Ya gue juga gak bisa nyebut nama ya Jangan lah gak usah gak usah Lagu Melayu gitu ya Gue gak ada masalah sama sekali Malah menurut gue Malah menurut gue Hal yang paling simple deh Misalkan Adele gitu Ketika Adele keluarin album ketiga dia 25 Ketika Adele keluarin 25 Menurut gue album itu biasa aja Dan saking biasanya album itu Bahkan sampai Adele menang Grammy Adele bilang yang harusnya menang Grammy Beyonce Karena Beyonce Lemonade bagus banget Adele aja ngomong gitu Terus dia keluarin lagu yang dibikinin sama Bruno Mars Judulnya Olaes Dan gue ketika denger lagu itu Gue gak ngerti kenapa lagu ini terkenal Lagu biasa aja gitu Maksudnya kayak Untuk standar Adele yang bikin lagu biasanya Kelasnya Samoan Lucky Garis bawahnya harus ini standarnya ngomongin Adele ya Kita harus garis bawahnya itu dulu Mungkin kalau lagu ini dinyanyiin sama orang lain Ya gue gak ada masalah Tapi karena standar Adele gue kayak gila Standar Adele Samoan Lucky Olaesnya biasa aja gitu Tapi Olaes gede banget Gede-gede banget gitu Jadi kan pertanyaan adalah Lu perlu bikin lagu yang menyentuh orang yang bagus Bahwa untuk lu sukses Enggak Gak perlu Itu imaterial Gitu Jadi Benar Apakah Apa namanya Lagu yang datang dari anti kemaapanan biasa lebih bagus Ya benar Tapi itu gak Gak selalu berbanding sama Sama abis lu Orang bilang lagu lu bagus Berarti lu akan sukses Iya Gak ada jaminan Gak ada jaminan ya Wow Menarik sekali ya Jadi Jadi nyambung ke pertanyaan lu tadi gitu Kalau misalkan kita album kedua ini gak sukses Ya gak apa-apa Kita bakal next bikin album ketiga gitu Maksudnya Emang Emang kayak gitu Cara kerjanya gitu Kalau sukses itu yang kita harus mikir dulu Kalau sukses gimana ya Iya Gimana ya Mio juga ya harus ngapain ya kalau sukses gitu Ya udah kecapai gitu kan artinya kan Seh sebetulnya By the way Ketakutan kalian terbesar nih Di dalam bermusik khususnya di hondo Apa? Ada gak ketakutan tersendiri gitu? Tiba-tiba gak bisa nyanyi lagi sih Karena kalau itu ya udah Iya percuma ya Kayak diberikan satu kekurangan fisik Yang mana fisik itu dipakai buat bermusik gitu Iya Itu takut sih Karena kalau itu maksudnya Gue yakin gue akan tetep bisa survive Gitu Cuman Itu akan makan proses lagi Gue untuk berusaha Gue untuk mempelajari hal baru lagi Dimana usia gue udah Kata orang kan gak ada yang terlambat Cuman kayak Capek Di usia segini yang lo berharap Cita-cita lo Lo pengen ngapain Happy-happy Dan lo harus start Dari nol lagi Iya Dan lo merasa Lo kekurangan gitu Karena diberikan Hal yang Lo biasa pake sehari-hari Iya Dengan mudahnya Dan kadang kita suka take it for granted ya Menurut gue Tiba-tiba diambil gitu Itu Itu Jangan sampai sih semoganya Jangan sampai Iya Ini kan kita berbicara ketakutan kan Itu Itu Semoga nih kayu asli Tapi biasanya Tapi biasanya kalo kita ngomongin ketakutan Suatu sana Gak terjadi Apa kita udahin aja nih Gini Gini Takutnya malah jadi afirmasi Gak 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 Terus Itu sih yang ketakutan Gue dari situ Lalu gak apa Ketakutan Kalau lo Kam Gue manggil dia Kam Kam Gateng dong Ketakutan gue ini sangat gak penting ya Karena kalo ini kejadiannya Berarti kita sukses Ketakutan gue adalah Kita udah gak tau lagi mau cerita apa Dan Dan asumsi gue Cuman kalo kita Gatau mau cerita apa Harusnya kita udah di titik yang sangat nyaman ya Makanya kayak Ah gue udah gak ada cerita lagi nih Harusnya kalo makan tuh Lihat buku menu udah gak ngeliat harga tuh It's all good ya Life is good 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 Selain nih Istilahnya kan Financial freedom Financial freedom Ya lo bahas di podcast tuh ya Ya gue denger lagi Thank you loh Oke Terus album yangondo kan nih Tajuknya apa The Hike to Camadella Ternyata Kamadela itu adalah sebuah gunung, sebuah tempat bukan gunung ya? Apapun, bebas. Kamadela lu sama Kamadela kita semua beda-beda, tempat. Kamadela itu jadi sebuah tempat yang lu pengen berada di dalamnya, yang mana itu semua kenyamanan lu ada di situ. Lu mikirin itu udah dari tahun berapa, Cev? Ini kan idenya Cev ya? Sebelum Metaverse ada dong? Ternyata sekarang ada Metaverse kan? Sebelum Metaverse, bener-bener. Diam kan? Jangan jangan dengan repot kes kita. Kok dia bisa ngerti buas Indonesia ya? Ini, gue Animal Crossing. Iya. Jadi kan Animal Crossing itu 2020, ya kan? Iya. Animal Crossing itu 2020, yang mana dia kasian sama gue kali, kayak stress. Iya. Ini akhirnya kayak, yaudah nih, main nih. Beli deh, kan kita juga mau kemana-mana. Udah nih, kita investasi mainan kecil itu, Nintendo Lite. Mainan Animal Crossing kan dia tahu gue suka main kayak gitu-gitu. Iya. Pas beli Animal Crossing, gue bikin si Cevo. Gue bikin pulau gue. Karakternya namanya Cevo. Ini sebenernya udah ada di podcast dulu ya, yang gue denger tadi. Si Cevo ini punya tetangga. Si Cevo rajin kerja. Si Cevo tetangganya baik. Si Cevo bodi bagus-bagus. Cevo lucu. Dia gempa gitu-gitu udah lucu banget. Iya. Dan gue ngomong ke dia gitu kayak, aku pengen deh, aku mau jadi Cevo aja. Gue gak mau jadi Cevrina gitu. Karena anak jadi Cevo, semuanya tuh udah punya gitu. Udah. Lagi masih di alam Animal Crossing, gue lagi nyuci piring. Pas gue nyuci piring, tiba-tiba serandung aja ya, growing Kamadela. Tiba-tiba Kamadela aja gitu. Dan gue ketika bikin lirik, gue pasti memvisualkan. Iya. Gitu. Udah jadi gue ambil ngevisualin itu. Gitu. Enak kan, pantai rumahnya bagus. Santai Viga. Ada basementnya. Itu Kamadela. Oh iya, kayaknya ini Kamadela gue sih. Terus gue kasih dia, eh aku ada lagu nih. Neninya Kamadela gini. Emang Kamadela tuh apa? Iya tentang si tempat itu. Oke. Ya udah kita jadiin aja udah. Jadi awalnya si Animal Crossing itu yang mana, itu bentuk kesempurnaan menurut gue. Tempat yang gue pengen berada di dalamnya. And there is no meaning of Kamadela berarti ya. Gak ada. Sebetulnya filosofi aja ya Kamadela adalah tempat indah yang kita masing-masing punya ya. Pasti punya. Pasti lu ada impian, pasti nih. Iya. Kayak lagu pertama di album The High To Kamadela berarti Kamadela itu ya? Itu terakhir. Oh itu terakhir. Mountain. Oke. Mountain ya. Kenapa Mountain? Jadi The High To Kamadela ini kan satu cerita lah. Iya. Tentang. Ada delapan lagu ya? Iya. Lapan track beneran. Cerita tentang perjalanan kita. Tapi sebenernya emang spesifiknya tuh kayak lima tahun terakhir. Si Mountain ini sebenernya kita taruh pertama karena penggambaran kita. Masa muda kan ini banget kan. Ayo kita bisa gitu. Semuanya bisa kita, bisa kita, apa namanya, bisa kita achieve gitu. Udah. Masa mudanya itu. Sisanya menurun. Ternyata, ternyata kita belum bisa ya sampai di puncak terus melihat bawah itu ada apa. Ternyata belum. Ternyata kita masih harus nanjak. Terus ya. Sampai berdoa dan berusaha semoga kita bisa nanti terakhir di kamar di lambangnya. Tarotrack 8. Oke. Proses bikin albumnya berapa lama? Kam? Berapa lama ya? Kita misah sih. Empat lagu-empat lagu. Jadi sebenernya kalau itu secepet. Mungkin kalau mau diiniin ya setahun kali ya. Setahun ya. Kalau mau diiniin. Cuma kita banyak-banyak bolongnya juga. Iya. Ada yang tiba-tiba kita satu bulan intensif banget. Dapet tiga lagu. Ada yang tiba-tiba nanti satu bulan cuma dapet satu lagu. Tiga bulan satu lagu. Ada yang tiga bulan satu lagu. Produksi sendiri ya tapi kan. Persis. Ada studio lah ya. Di rumah. Di satu kamar kosong aja di rumah. Hondo. Eh hondo. Yang panggilnya hondo juga. Ya menurut gue nih. Kalian berdua itu. Seperti yang gue bilang di awal. Menurut gue lu berdua tuh beyond lah. Secara musikalitas. Perkait. Salting kan? Salting kan? Aminin aja. Serius. Tapi emang biasanya gitu ya. Stars and Rabbit juga tidak mengaku mereka beyond gitu ya. Tapi. Ketika melihat. Kalian perform menurut gue. Ada satu hal yang unik. Let's say. Secara wardrobe. Dan secara musikalitas udah ga usah ditanyain. Dan kalo untuk kayak wardrobe gitu-gitu style. Ada yang ngatur ga sih? Untuk hondo? Dia yang ngatur. Dia yang punya ide. Jadi dia bilang ya hondo kan pengen rumah. Maksudnya. Kita anak rumahan. Cita-citanya pengen bisa punya rumah. Ya kan. Amin. Jadi. Kenapa ga kita manggung pake piyama. Gitu. Biar kayak dirumah. Terus gue ya. Karena gue nurut aja. Ya udah ayo. Tapi ternyata masih pake piyama. Ternyata malah nyaman banget. Nyaman banget. Ya udah akhirnya jadinya. Abis manggung bisa langsung tidur. Gitu kan. Berarti ga ada yang ini lah ya. Sebetulnya. Ga ada sih. Kita jalan sama label. Sama. Sama. Kalo hondo itu ada label. Kita hondo sama darlin. Darlene record. Malah. Darlene nya yang kayak. Ya udah kalian mau ngapain. Gitu. Ngebebasin. Mereka malah lebih kayak. Kalian mau piyama kayak apa. Gitu. Mereka bantuin cariin piyama. Gitu. Ceria gitu. Oke. Nah terus kalo untuk musisi. Sebagai reference kalian. Gitu. Siapa? Lo dulu deh kamu. Oke. Tiga musisi aja. Gini. Mungkin kalo buat musik. Engga ya. Mungkin. Gitu. Tapi musisi yang sangat kita look up. Sebagai contoh. Gitu ya. Itu stars and rabbit. Ya. Enda and resa. Oke. Malik indesential. Malik indesential. Sebagai profesionalisme kerja. Iya. Eh. Why? Oke. Mungkin beda-beda ya. Gitu. Kalo stars and rabbit. Kita pengen punya. The level of intimacy. Sebesar itu di atas panggung. Gitu. Dan. Dan menurut gue kayak. Ketika lo ngasih level of intimacy sebesar itu. Dan itu bisa mempengaruhi. Ribuan penonton yang ada di. Lapangan outdoor. Itu menurut gue udah kayak. Gue udah gak tau tuh pencapaian seperti apa. Mungkin kayak. Ibaratnya kayak. Kalo suatu hari nanti gue dapet kesempatan. Buat nonton. Lagi bonny bear dan outdoor gitu. Kayak mungkin rasanya itu. Menurut gue kayak. Bahkan menurut gue kayak. Membandingkan stars and rabbit sama bonny bear. Itu kayak bukan hal yang. Tabu gitu. Iya. Ya. Emang gue ngerasa mereka. Sama. Bagusnya gitu loh. Ya emang segitu gitu. Tanpa harus lihat yang satu orang mana. Satu orang mana gitu. Iya. Dan itu yang kita pengen. Bisa punya. Kita gak tau. Mungkin kita gak akan pernah punya. Tapi. Tapi kita pengen gitu. Untuk bisa sampai kesitu. Dan yang terasa. Ya karena. Mereka adalah contoh dari. Pasangan. Hidup gitu ya. Jadiin musik. Sebagai. Pasangan ketiganya gitu. Dan. Ngejalanin banyak banget. Lika likunya gitu. Jalanin jatuh bangun jatuh bangunnya. Sampai mereka di posisi sekarang. Dan ketika mereka di posisi sekarang. Mereka mendedikasikan. Hidup mereka buat. Giving back. Ke anak-anak baru. Ke penulis baru. Ke komunitas gitu. Dan. Dan disitu. Kita ngerasain hangatnya gitu. Kita berdua. Bukan orang yang. Komunitas gitu. Maksudnya. Kita berdua emang. Iya. Kita berdua. Bukan orang yang sosial gitu. Lu kan. Kalau lu udah bisa give back. Itu kebayangkan tingkat sosialnya gimana. Dia bikin ear house. Ear house itu. Senin. Itu ada song writing club. Ada guitar club. Mereka bikin open mic. Buat orang-orang yang baru punya lagu. Mau dibawain disitu. Silahkan. Udah segitu. Mereka give backnya gitu. Dan ketika kita ngomong kayak gitu. Kita tuh kayak. Ternyata ada lu orang yang segitu. Karena memang kita tidak mempunyai hal itu. Gitu. Yang bener-bener. Diri kita untuk sosial. Terus yang gilanya. Dan akhirnya lu inspire. Kayak lu pengen kayak. Gue juga pengen give back. Karena kan. Kadang lu kan suka ngeliat ya. Orang yang kayak. Mungkin ngelakuin sesuatu. Dan pengen lu ngelakuin sesuatu. Dan dia ngajak lu. Lu gini deh. Lu kalau gini gini. Dan kadang kan. Orang kayak kita gitu. Yang emang gak gitu kayak. Gak bisa gitu. Apakah sih ngajak-ngajak. Gue gak kayak gitu. Dan endahnya ternyata. Gak pernah sekalipun. Ngajak kita buat. Ngapain. To society. Dia cuman ngeliat. Mereka cerita. Iya. Mereka cerita. Apa yang mereka lakuin. Kita ngerasain. Apa yang mereka lakuin. Kita bakal ngerasain. Apa yang mereka lakuin. Buat kita. Dan disitu kita ngerasa kayak. Iya ya. Ternyata lu emang punya. Ada satu fulfillment yang lain. Ketika lu ngelakuin hal. Bukan hanya untuk lu. Dan itu kita pengen kayak gitu. Dan yang ketiga Malik Indesentials. Karena mereka mengajarkan kita. Untuk membisniskan sebuah musik. Dan. Apa namanya. Bukan berarti. Karena lu suka main musik. Lu gak. Gak. Mikirin gimana cara jangka panjangnya. Iya. Bukan berarti. Kayak kasar gini. Kalau yang gue tangkap dari. Dari Malik Indesentials. Gini. Yang lu milikin. Sebagai manusia gitu. Sebuah kemampuan lu. Itu adalah gift. Itu gift dan artwork. Yang lu lakuin. Sampai lu di titik sekarang. Barang di bermain musik. Seperti sekarang. Jadi ketika orang. Mau ngeliat gift sama artwork lu. Mereka harus bayar. Kayak. Emang. Lu sih suka nyanyi. Gak ada masalah kok. Kalau lu nyanyi gak dibayar. Lu sih happy. Iya. Tapi. Gak gitu caranya. Mereka dapetin sesuatu dari lu. Yang mereka gak bisa dapetin dimanapun. Jadi mereka harus bayar. Jadi lu harus mikirin. Gimana caranya. Lu bikin diri lu. Dan bikin musik lu. Bikin orang mau. Untuk. Ngeluarin uang buat lu. Dan disitu kayak. Dan contohnya Malik Indesentials. Sebenernya gak pernah ngikutin pasar. Gitu. Tiap album aneh. Musiknya berubah terus. Iya kan gitu. Tapi ya. Dibayar terus. Iya bener. Jadi kayak. Disitu kita kayak ngerasa. Oh iya bener. Dua-duanya nih harus. Harus. Harus balance. Lu gak harus. Kayak kasarnya. Oke gue mau bikin musik yang. Dinikmatin masyarakat aja. Buat dapet uang. Gak gitu kok sebenernya. Lu bisa bikin musik apapun yang lu mau. Kalau lu tau gimana cara monetizingnya. Dan disitu. Kita. Belajar banyak dari. Mereka. Terutama Mas Widi ya. Kalau musik lu. Ya mungkin bukan musik yang biasa gue denger. Tapi ada kok pasarnya. Dan lu pasti bisa. Dan. Kalau. Lebih simpelnya lagi. Memang karirnya si Hondo ya. Bisa dibilang start. Gara-gara Mas Widi. Bawa kita ke. Beberapa tempat. Dan akhirnya bikin kita. Bisa manggung. Bisa bikin album. Tapi kenapa bahasa Inggris sih. Kam. Jafik. Lebih. Aman. Iya. Gini. Penggunaan. Gini. 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 Jawab nih. Alasannya mantep nih. Gampangnya ya. Gampangnya ya. Gampangnya. Kita nulis bahasa Inggris. Supaya kalau kita ngomongin tentang ibu kita. Ibu kita gak ngerti. Hahahaha. Udah simpel banget tuh. Tiba-tiba banget. Jadi gak bisa denger kayak. Nah lagunya enak ya. Nah. Udah gitu aja. Tahu gue ngomongin gitu ya. Apa ya. Mungkin ada sisi penakut dari gue ya. Oke. Dulu tuh. Gini. Gue sampai sekarang suka banget nulis bahasa Indonesia. Karena gue. Gue tidak pernah merasakan masalah nulis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menurut gue sama aja. Dan logikanya harusnya lebih gampang nulis bahasa Indonesia. Karena itu bahasa sehari-hari. Bahasa Inggris kan lu harus mikir. Cuma. Nyaman yang ngomong bahasa Inggris adalah. Bisa lebih. Jujur lagi. Karena lu gak ngerasa. Lu langsung ke judge ketika ngomong itu. Iya. Karena at least orang ketika denger harus mikir dulu. Iya. Gitu. Gak langsung kayak. Ih kok sih kamu ngomong gitu sih. Gak-gak gitu. Jadi akhirnya. Kebebasan untuk berbicaranya bisa lebih. Lebar. Gitu. Karena bukan menggunakan bahasa sendiri. Akhirnya gue. Akhirnya mungkin jadi kayak ngumpet sih sebenernya. Kayak gue ngomong bahasa Inggris. Iya. Supaya gue bisa lebih ini aja. Karena kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Gue kesan. Ih kok gue ngomong ini aja gitu. Kayak banyak banget orang-orang di tiktok. Yang menggunakan lagu itu. Padahal lagu itu kasar-kasarnya. Kasar banget. Tapi mereka. Main itu sama anaknya. Mereka gak ngerti. Karena mereka gak tau itu liriknya apa. Gitu. Oke. Jadi kayak. Itu. Lumayan lembantu. Nice. Nice. Eh by the way. Honda juga ada podcast ya. Lu berdua ada podcast. Waktu itu podcastnya buat si. Dhaik Tuka Madela. Dan kita bicaranya mau terusin. Karena tadi gue. Gue ngeliat judulnya juga. Judul-judul podcastnya. Wah. Ini Dhaik Tuka Madela. Iya. Kita belum terusin lagi sih. Harus sih. Terakhir kapan sih. Terakhir kapan sih. Terakhir pas. Tiga bulan setelah album rilis nih. Kalau gak salah. 2020. Iya. Gak mau. Apa nama podcastnya. Rumah Kami. Rumah Kami. Gak mau. Gak ada rencana untuk aktif lagi di podcast. Karena. Rencana banyak. Ya karena kan podcast. Sekarang. Lagi lumayan ya. Rencana kita sih banyak banget. Cuma emang kadang kalo sampe rumah. Udah capek kan. Kayak. Ya udah nonton L. Jadi gak mau ngapain ya. Tapi. Tapi pengen kok. Maksudnya. Ada beberapa kegiatan kita. Kegiatan rumah kita yang pengen kita. Lanjutkan. Kita share aja. Oke. Nice. Ya. By the way. Kayaknya cukup nih. Segmen satu. Tapi. Tenang. Gue masih punya segmen dua. Di sini. Di segmen dua. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di situ. Dan ini bersangkutan dengan. Apa ya. Insight atau pandangan lo terhadap. Pertanyaan-pertanyaan. Boleh no comment kan? Boleh. Gak boleh lagi. Jawabannya. Jawabannya. Answerable. Seguhnya. Answerable bener. Oke. Tapi kita. Mesti pindah set. Siap. Oke. Unbelievable. Judulnya itu? Sudah. 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 Unbelievable. Kalau untuk filmnya. Ini maksudnya filmnya udah pernah gue tonton gitu ya. Mama. Mother. Apa. Judul mama kan filmnya. Judulnya mama kan. Apa nih? Judul filmnya mama ya. Judul film apa? Judul film mama yang dia jadi mama. Yang mamanya. Ya. Maid. Maid. Iceland. Tapi kotanya gue gak tau apa ya. Kota Iceland itu susah-susah. Oh. Albe... 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 Albeker... Itu bacanya gimana sih? Albekerki. Albekerki. Karena... Di series Breaking Bad. Itu adalah... Itu kota kan harusnya ya? Albekerki itu kota kan ya? Itu adalah kota yang penuh sejarah. Dan kalau nonton Breaking Bad. Disitulah banyak... Kejadian-kejadian yang... Konciannya. Jadi gue kalau bisa mengganti Albekerki. Mungkin manggillah agak susah ya nama gue. Albu, Albu. Atau Kerki, Kerki gitu kan. Susah. Cuman kayak... Itu nama yang cukup bersejarah dalam perfilman gue. Mbak... Teori konspirasi itu banyak banget ya. Ya. Salah satu teori konspirasi yang gue cukup... Dulu gue cukup percaya banget itu ini. Jadi... Katanya... Kebanyakan dari orang-orang politik Amerika itu sebenarnya Lizardmen. Wah... Itu... Itu pecah banget sih. Terus... Gue juga... Apa namanya... Kenapa gue... Apa namanya... Ini apa namanya... Kayak... Wah gila ini masuk akal. Karena gue pernah... Ngebaca lah gitu di... Beberapa... Kayak kitab-kitab tua gitu lah ya gitu ya. Jadi kayak... Banyak... Persamaan dari si kitab-kitab tua ini ngebahas... Kalau... Extraterrestrials... Yang... Apa... Extraterrestrials itu... Bentuknya... Menyerupai kadal. Gitu. Jadi kayak... Wah gila Lizardmen. Pantes mereka megang dunia nih. Gitu-gitu. Tapi sekarang sih... Kayaknya enggak sih. Ya... Enggak terlalu. Enggak terlalu. Gue pengennya beruang sih. Karena beruang itu... Kayak salah satu... Binatang... Yang secara fisik... Itu sangat berbahaya gitu ya. Katanya kan sampai sekarang beruang adalah salah satu dari... Sedikit banget binatang yang gak bisa di-tame gitu. Cuma di sisi lain... Beruang itu imut banget. Jadi kalau lu perhatiin beruang... Beruang itu kayak imut banget. Jadi kayak... Gue suka kedua sisinya itu. Jadi kayak... Ketika lu jadi beruang... Orang kayak... Apa... Mengeliat lu kayak hal yang imut dan lucu. Tapi lu tahu lu gak bisa macem-macem sama dia. Gue lagi... Mengikat tangan gue sendiri... Dan nutup muka gue pakai plastik. Sambil ngeliat jam detik... Berapa lama gue bisa bertahan. Ada satu karakter dari komik... Nama komiknya Ashura. Nama karakternya Paddy. Dan si Paddy ini sebenarnya juga gak tahu itu nama aslinya atau bukan. Jadi dia itu adalah seorang karateka... Yang... Yang melestarikan sebuah aliran namanya aliran Enmay. Gitu. Ini sebuah karakter... Apa... Sebuah aliran karate yang sudah punah lah gitu. Dia kayaknya orang terakhir. Yang bisa ini. Dan si aliran Enmay itu... Di... Apa namanya? Di... Dia kayak dimusnahkan karena... Aliran karateka ini emang dibikin spesifikly untuk membunuh. Gitu. Dan... Gue suka banget sama karakternya Paddy itu karena dia... Kalau lu baca Ashura gitu. Lu tahu dia ini orang yang mengerikan gitu. Tapi dia tidak... Tapi dia tidak terasa mengerikan gitu. Kayak dia bener-bener kayak... Kan ada pribahasa sama apa... Lu seperti Paddy ya. Semakin... Semakin... Apa? Semakin... Semakin apa sih? Semakin tinggi. Semakin berisi. Ya semakin tinggi ya. Semakin berisi, semakin meruduk. Dan gue ngerasa Paddy itu seperti itu banget gitu. Kayak... Lu bisa lihat kalau dia orang yang sangat berbahaya tanpa dia ngasih lihat lu. Kalau misalnya dia itu berbahaya gitu. Dan... Gue udah baca komik ini kayak udah lama banget. Dan sampai sekarang dia mesti jadi karakter... Fiktif favorit gue. Di... Perkomikan. Saat itu gue melakukan. Karena kita kan gimana pun berpolitik. Berpolitik dalam arti kalau gue melakukan resikonya apa. Kalau gue tidak melakukan resikonya apa. Jadi gue melakukan karena resiko ketika gue melakukan gue lebih bisa counter. Eh gue lebih bisa terima dibanding gue tidak melakukan. Menurut gue orang yang gak punya cita-cita tuh kayak orang yang gak punya tulang... Gimana ya? Hidup itu loop. Hidup itu loop. Jadi sebenarnya kita tuh ada di dalam looping nih gitu. Kayak lo bangun setiap hari pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi, lo makan lagi, lo tidur lagi. Dan yang... Kadang kita yang bikin kita ngerasa kalau kita bergerak maju tuh cuma gara-gara ada dulu orang di jaman dulu bikin sistem kalender. Gila supaya gak bosen kali kita tiap hari. Mungkin kita bilang kali ya hari besok tuh selasa. Terus lusanya rabu ya. Supaya gak gila aja. Wah tapi nanti kalau abis dari minggu balik lagi ke Senin. Oh beda. Karena Senin yang pertama tuh tanggal 1. Senin yang kedua tanggal 8. Wah gila maju ya gitu. Karena ada orang yang bikin sistem kalender jadi kita ngerasa hidupnya tuh gak disitu-situ aja. Padahal kalau jujur-jujurnya hidup disitu-situ aja gitu. Dan kalau misalnya lo gak punya cita-cita, ketika lo sadar hidup lo gitu-gitu aja alasan lo mau lihat hari besok apa gitu. Jadi menurut gue orang yang punya cita-cita akan terus mau lihat hari besok sih gitu. Jadi sebaiknya sih lo punya. Sebaiknya sih lo punya. Jadi gue sendiri. Karena menurut gue kesuksesan itu sejauh awal mau nge-push. Karena kesuksesan itu gak hanya dari, oke kesuksesan tidak hanya gue doang tapi banyak faktor gitu. Cuman kayaknya ketika lo mau nge-push sejauh apa-apa sih ujung-ujungnya akan berhasil kok. Cuman gue kayaknya gue tidak ada determinasi sebesar itu ya. Jadi kayaknya ketika gue tidak berhasil yang harus disalahkan. Dan nomor satu, nomor satu mungkin ada lima yang gue salah. Cuman nomor satu adalah diri gue sendiri. Menurut gue itu hidup sih. Maksudnya kayak emang kedengerannya gak adil ya gitu. Kayak gue bisa ngerti ketika orang gak suka sama billionaires gitu ya. Tapi kalau menurut gue di sisi lain bukan kewajiban billionaires untuk bikin semua orang punya kehidupan yang layak gitu. Menjadi egois itu tidak baik tapi menjadi egois itu sebuah hak. Kayak mungkin gak nyaman dengernya tapi gue merasa seperti itu ya gitu. Jadi menurut gue emang itu kenyataan hidup aja gitu. Apakah kita bisa bikin bumi ini jadi tempat yang lebih baik dan lebih ramah untuk semua orang? Mungkin, tapi gue pribadi gak tahu caranya gitu. Ada orang yang bilang kayak, caranya gampang aja tuh suruh aja misalnya si Jeff Bezos atau suruh aja Bill Gates buat kasih aja tuh tiga perempat kekayaannya ke satu benua misalkan Afrika gitu ya. Pasti nanti Afrika gak bakal miskin lagi dan Bill Gates jadi orang normal gitu. Maksudnya kayak dia juga gak bakal di kolong jembatan dan orang ngerasa itu kayak solusi yang baik. Dan mungkin iya ya, gue gak tahu gitu. Tapi setahu gue jawaban dari mengentas kemiskinan tuh gak cuman uang gitu. Karena uang tuh habis gitu. Kayak cara mengentas kemiskinannya mindset gitu. Dan sistem negara gitu. Jadi menurut gue harusnya tidak semudah itu untuk mengganti apa yang sudah ada sekarang gitu. Gue pribadi, gue cuma berusaha buat tidak mengganggu orang sekitar gue dan berusaha tidak merugikan orang-orang banyak gitu. Dan kalau gue bisa membantu, gue bisa membantu. Tapi gue merasa kalau satu dunia itu adil dan setara, gue pribadi gak tahu apakah itu hal yang baik atau enggak gitu. Karena kayak mulut gak sih? Hampir setiap hari. Ya tahu, gue gak suka ngeliat gue di kaca. Cuman ya kalau gue punya kesempatan dan gue punya uangnya, gue akan ada merubah beberapa bagian di tubuh gue. Cuman satu hal yang harus gue syukuri adalah gue dan dia, dia adalah tubuh gue yang menemani gue 33 tahun. Berjalan bersama gue dalam susah dan senang. Dengan bagian-bagiannya yang gue suka maupun yang tidak. Dan... I'm dealing with it. Oh iya, iya pasti, pasti. Karena... Dia bikin gue susah. Frustasi sih jelas. Frustasi habis-habisan pasti gitu. Tapi gue berharap semoga puluhan tahun bermain musik ini ternyata juga memberikan cukup banyak ilmu di bidang yang lain. Dimana gue tidak memerlukan skill dan taste gue di musik ya gitu. Dan gue berharap gue bisa tetap melanjutkan hidup gue untuk creating something. Karena sebenernya creating gue selain musik adalah creating something gitu. Kayak gue harus bikin sesuatu apapun itu bentuknya gitu. Dan gue berharap semoga drive itu gak hilang ketika itu terjadi. Ya tapi harapan pastinya semoga itu gak pernah kejadian ya. Tapi kan ini kita lagi main game nih. Jadi gue sih semoga gue tetap bisa nemuin api di dalam hati gue untuk terus mau menciptakan sesuatu walaupun itu bukan musik. Gue gak bisa lihat sosok bapak gue karena gue gak kenal. Ibu gue adalah seorang pekerja. Gue melihat dia adalah seorang pekerja yang sangat bertanggung jawab untuk mau membesarkan anaknya. Lewat pekerjaan gitu. Jadi mungkin gue tidak memiliki orang tua yang dekat secara batin. Mungkin gue tidak memiliki orang tua yang dekat secara fisik. Mungkin gue tidak merasakan affection dari orang tua. Tapi ibu gue mengajarkan apapun yang lo lakukan. Apapun hubungan lo sama orang-orang yang lo being responsible with. You just have to be responsible for them gitu. Jadi mungkin pelajaran paling besar yang gue dapetin dari ibu gue malah pelajaran untuk menjadi laki-laki. Pertamaian apa yang kamu lakukan? Pertamaian apa yang kamu lakukan? Oke teman-teman, ya sekarang kita udah di segmen 3 Di segmen ini kita akan bermain sebuah game Karena disini bintang tamunya adalah sepasang laki-laki perempuan yang dimana mereka adalah partner Gamenya yaitu tes kecocokan Kita langsung panggil saja pesertanya Kamga dan Cevrina Oke, apa kabar? Cevrina, Kamga Baik ya Oke, disini hadiahnya ada ratusan juta rupiah Oke, semangat ya Oke, silahkan disini sudah ada peralatan ya Pasti kalian bertanya-tanya kan ini game apa sih atau apa Enggak juga ya, udah dijelasin tadi gitu Ya, boleh silahkan duduk Jadi disini gue sudah menyiapkan 10 pertanyaan Yang harus kalian jawab Karena ini game kecocokan Jadi, rules-nya adalah Gue mengajukan pertanyaan dulu sampai 10 Dan kalian tulis dulu jawabannya Di akumulasi, nanti di akhir kita akan buka satu persatu Kita akan lihat seberapa cocokkah mereka Sebagai pasangan yang juga di market Oke, ready? Yep Oke, pertanyaan pertama Makanan favorit Kamga? Baso Gimana? Oh, gue jawab Iya, lu jawab Iya, bener Baso Iya Oke, Kamga makanan favorit Cev? Goreng Bener Simpel sekali ya Jangan-jangan mereka berdua udah kongkali-kong jawabannya Iya, kenapa kita nggak kongkali-kong aja Boleh kasih ide ya Oke Satu poin Centrink Nanti ada online grafisit 100 juta ini hadiahnya Enggak, 100 juta lebih Lebih ya Tanyaan kedua Kamga ukuran sepatu Cev berapa? Tergantung merek, tapi harusnya 3738 3738 Oke 37 ya 3733 373 Bukan 37 37 3738 36 Cep, ukuran sepatu Kamga? 44, 44,5 45 45 nggak mungkin, soalnya 45 jarang banget Soalnya aku lebih banyak 45 Nggak Aku 44,5 coba ada satu Enggak 44,5 Ini berapa? Itu 44 Coba boleh buka Coba kita buka Iya, boleh Boleh Ini ngomong-ngomong size-nya size kapal juga ya 45 Aku sepatu banyak APE! 4,5 Bisa dong Tapi aku kan 4,5 Kalau 4,5 45 Mungkin bisa Aduh Aduh Tapi aku 4-4 tuh nggak ada Ada Buktinya itu aja Sebetul apa TOY Yang zebra Itu span 3 Solo Aduh Zebra kesempitan banget Makanya AduH Makanya zebra salah Nggak bisa dilihat dari zebra Karena zebra gagal Gak apa satu ah Kamu pasti menang kok tetep ini Itu hal yang paling reme pene Ketawa nih gak pernah beli kado sepatu nih Oh enggak pernah tapi ke kecilan Yang zebra itu tadi Oke satu poin nih Pertanyaan berikutnya Kita sambil olahraga ya Makanan atau minuman yang paling gak kan gak suka Tidy Oh my god Jadi Gue tuh selalu ngerasa gue suka Sampai setiap gue minum gak habis Jadi harusnya gue gak suka sih Bener sih harusnya sih bener Iya Bener kok Dibelain apa lakinya Bener kok bener Makanan atau minuman yang paling gak cef suka Alkohol Ihh bukan Wartel Tapi kamu gak suka alkohol daripada Wartel dong Gak bisa Kamu alkohol aja gak bisa nyium baunya Kalau alkohol itu karena udah gak bisa sekarang Udah sakit Ya tapi kamu dari dulu juga Dijium bau alkohol kamu udah gak mau Karena kebanyakan kalau Wartel Udah oke oke Salah Tadi kan iya Alkohol 70% mungkin maksudnya Iya Nah iya oke Berapa poin Dua salah Aduh 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 Oke lanjut Jumlah kontak di smartphone nya Kamga berapa 1.800 922 922 Jauh banget 2 kali lipat Jadi kamu jauh lebih banyak ya Tapi itungannya dikit loh Kamu cuma 922 Oh iya Pembelaan ya Kamga 856 1 x 2 Oh my god Aduh Coba tolong menaruh teman ini 1543 Aduh udah salah berapa judges Salah 3 Salah 3 ya baru bener 1 Salah 3 Oke Kita bener makanan doang Selanjutnya Kamga chat whatsapp terakhir Eh apa gimana sih Pokoknya chat whatsapp kita terakhir ya Iya betul Eh Pokoknya Tentang dia jalan Dia voice note terus dia bilang aku jalan pulang ya Coba liat di handphone Hmm Aku jalan pulang dari ipong ya Iya Bentar ya Iya Biar ga gosip Biar ga gosip Coba nih Cev Voice note Ya bener voice note Yes Voice note Ini gue bangga banget sama diri gue Iya Karena gue hafal 3 try If mana kenyang Mau makan apa Aku beliin Iya Iya Hahaha Detail ya Teng 100 ya Udah 2 ya 200 Masih ada salah tadi Oke Pertama berikutnya tadi apa pemain film Eh Sorry ini kayaknya gue salah tulis deh Malah banget Salah tulis Kayaknya sih Tapi ga apa coba Iya ga apa Eh pemain film ya Pemain film dulu ya Pemain film Pemain film Oke Ini juga kayaknya udah lama soalnya dia tadi Cantik Kayaknya udah salah nih Udah lama soalnya Pemain film Jadi dulu suka banget sama Emma Stone Iya Cuman sekarang sih Karena udah banyak yang Terlihat lebih cantik gitu Oh engga Banyak banget yang emang gila banget Dan gue lupa Karena itu banyak banget nontonnya Iya So far Jadi gini Kalau gue bilang Emma Stone salah Sebenernya kayak Jahat sih Tapi udah bukan nomor 1 gitu Tapi udah bukan nomor 1 gitu Iya Tapi at least Emma Stone masuk ke dalam list Pemain film yang lu suka ya Iya Iya masuk kok Gak apa-apa kok Lu kan Shia Elbeuf Aduh Shia Elbeuf ya itu gue juga suka Gue juga suka Kamu coba sih nomor 1 nya sekarang Jadi Aku Katelyn Dabber Aku Katelyn Dabber sama Timothee Chalamet Udah CW cowok tuh Aku lupa nama dia Iya Tapi kamu langsung ke pikiran dia kan Iya pasti dia lah Iya Dulu tuh apa Adegan dia yang super final Wah ini gitu Iya itu Semangat itu Iya Flux job anjing Orang gila Oke jadi jawabannya bener ya Bener ya Nice Tanya berikutnya Film terakhir Dopsic Yang ditonton berdua Dopsic 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 Siris Wuh Nice Geng Geng Susah 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 ya Slogan atau prinsip hidup Tengok Tengok Apa Apa Ini Kamu tuh ini Loh ini prinsip kamu Ini tuh gue candaan Tengokin Tengokin Jadi sebenernya ini prinsip yang gue bikin Tapi ini karena berdasarkan dia banget Jadi Kamga itu adalah jalan aja dulu bersama Kamga dalam segala hal Dia gak mau nanya Kalo misalkan di jalan kita udah mau nyasar nih Dia kekeh dibanding gue harus nanya Mending jalan dulu mending gue nyasar Kesel banget gue Tapi itu prinsipnya dia Semua Elektronik Kalo dia gak tau gue nyari dulu Ampe trial error Ampe apapun Baru gue nanya orang Nah itu dia banget Sebenernya prinsip gue ada di dalam kalimat dia Tapi sebenernya bukan itu Prinsip gue adalah Jangan sampe ganggu orang Karena gue gak mau diganggu orang Itu sebenernya prinsip gue Simple Tapi berbeda jauh ya Mungkin dia salah mengartikan Ini prinsip bercandaan kita Jadi kayak gimana ntar Daripada ntar gimana Gitu ya Oke kalo prinsip gue dari dia Ini baru obrolan kemarin malem Pokoknya kita semangat nabung Biar financial freedom Iya Bener ya Gila Gimana gila Bener lah ya Nabung Nabung Gue boleh ikutan ke prinsip yang tadi Iya semangat nabung Biar financial freedom Oke Yang paling emosian Mudah sekali Mudah sekali Mudah sekali Mudah sekali Terlihat sih emang Tapi gue pikir malah kamga loh Karena biasanya orang yang terlihat pendiam Dia Kayak bom waktu gitu Jadi memang Gue itu putasan banding Oke Karena cepet gitu kan Bukan banding cita 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 gitu Tapi kalo kamga itu lebih ke Lebih ke Sembelit Iya kan kalo orang sembelit Tidaknya pas keluar kan Brrrr Aduh Nah Kamga itu begitu Jadi makannya jangan sampe Dia marah Jangan sampe dia marah ya Karena gue aja Males Belecetan Belecetan ya Belecetan Kan ada itu di aktor Hei Hei Biar masuk sponsor Eh Eh kok gue kayak bencong-bencong ini Iya Kayak pertanyaan terakhir Wah ini susah ini Caption postingan instagram Caption postingan instagram Terakhir Iya ini Ini sih berat banget sih Iya Pokoknya gue cuma telposenya Terakhir itu dia nyanyi 30 detik Nyanyi lagunya Sia Tata versia Yang Gila bahkan salah loh itu Bukalah Udah ada 2 postingan lagi setelah itu Kanan kakek yang benny ya Bukan yang benny Pertama postingan lenoko Naaah Soalnya benny Bukan 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 Le ini Oke Levitation ya Legri Legri Yang terakhir postingan Yang benny Bukan Apa Wah ini kacau banget Apa Postingan roommate project Oh ya ampun Iya salah Gila aku udah lama Gak segitunya fokus ke Ini Gapapa kok Gapapa kok Kamu liat-liat anjing terus Gapapa Seruan itu daripada instagram aku Di sini gak ada hukumannya Oke gini Dia ini Gua tuh inget feednya terakhir Feed dia itu terakhir Dia ngepost lama banget Itu kita abis mangu bareng Iwan Fals Terus dia mengucapkan Terima kasih buat semua pihak Terkait mangu Iwan Fals Nah Tapi terakhir banget Gua inget tuh dia Dia bikin satu reels Reelsnya tuh jadi dia Mukanya tuh kayak 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 badut tapi kayak Masih cantik tapi jelek gitu Tapi nah Cuman captionnya tuh kayak Udah cantik gitu Tapi gua gak ngerti Udah cantiknya kenapa tuh gua lupa Cuman pokoknya intinya Apa-apa Udah cantik Oke Udah cantiknya ya Ya pokoknya titik-titik Udah cantik Tapi gua lupa tuh ininya apa depannya Bener Males mandi Udah cantik Udah cantik Udah cantik Udah cantik Udah cantiknya bener Udah cantiknya bener Udah cantiknya bener Kan pada banyak filter yang di reels kan Ya Kayak jadi kartun Terus jadi cantik banget Ya Gua pas merti Gua gak ada cakep-cakep Kok beda sama orang-orang ya Orang-orang cakep gitu Kira-kira Yaudah foto aja gue masukin Males mandi udah cantik gitu Kayak Ironi aja ya Hahaha Oke gimana judges Apakah mereka Eh Wih 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 Kangan Kangan Ya 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 Tapi disini Kalian bebas menilai Apakah mereka pasangan yang cocok Kalo menurut gua pasangan yang cocok ya Tadi cuma ada sedikit Miskomunikasi 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 Ya sebetulnya Gak ada jawabannya yang ngaur-ngaur banget ya Termasuk nomor sepatu tadi Ibiranya tipis Ibiranya tipis Ibiranya tipis Ibiranya tipis Ibiranya tipis Ibiranya tipis Terima kasih Hondo Sudah datang ke Jem Passion Nanti hadiahnya Diteranser aja Siap-siap Pakai WITransfer bisa Kita ngerima Kipto ya Mereka ETH Oke Makasih semuanya Sukses terus Berkarya terus Jujur terus Semoga Kalian bisa membawa keberkahan di dunia sendiri Amin Amin Sampai jumpa Sampai jumpa di episode berikutnya ya Daaaah Sampai jumpa Maa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!